Dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan ke 77 tahun Republik Indonesia sekaligus melaksanakan program pemerintah. PT PLN Unit Induk Wilayah S2JB melakukan gerakan sambung listrik gratis secara serentak 17 rumah warga. Dengan adanya PLN gratis ini dari pemerintah dan PLN dapat menjadi berkah buat keluarga saya. Tuga kibat menolak membuka info seorang pasir. Tak terima telah difitnas sebagai pelapor dan dipermalung. 4 tersangkan di 20 orang pelaku komponan. Lamina pastikan top BBM dan LPG. Alembang Baru TV. Kami lukas. Aktual. Independen. Dan terpercaya. Hari ulang tahun ke 77 Republik Indonesia perusahaan listrik negara unit Induk Wilayah Sumsal, Jambi dan Bengkulu memberikan bantuan biaya penyambungan listrik gratis dengan daya 450 volt ampere kepada 17 orang pelanggannya secara gratis. Salah satu warga yang terpilih adalah Muhammad Rusdi, 39 tahun, warga yang kurang mampu di kawasan jalan Kikening, Surak, Keluran 36 Ilir, kecamatan Gandus, Palembang, menjadi salah satu tempat yang akan disambungkan listriknya. General Manager PLN S2JB, Saleh Siswanto, yang memimpin pelaksanaan penyambungan listrik secara serentak ini menjelaskan, jika ini merupakan bantuan dari PLN Unit Induk Wilayah S2JB bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga mengatakan bahwa selain di Palembang, pihaknya juga mendapatkan kuota 2.240 rumah untuk keluarga yang kurang mampu. Khusus hari ini, PLN menyalakan serentak di wilayah 17 rumah yang sudah diberikan bantuan biaya penyambungan listrik gratis kepada keluarga kurang mampu di wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu. Kedepan, program penyambungan listrik gratis ini akan terus dilakukan hingga mencapai kuota 2.240 rumah. Pertempatan dengan Hari Pemerintahan Republik Indonesia ke-77, kami datang berkunjung ke rumah Pak Rusli, dari pemerintah, di mana kita di sini sama-sama ke rumah Pak Rusli untuk menyalakan listrik di rumah Pak Rusli. Ini adalah pembantuan dari pemerintah. Pak Selesi Suwanto, yang saya hormati. Dengan adanya PLN gratis ini dari pemerintah dan PLN, dapat menjadi berkah buat keluarga saya. Oh iya, ini pada hari ini, Alhamdulillah hari yang sangat bersejarah bagi kita Republik Indonesia, di mana Pempat pada tanggal 17 Agustus, kami berada di rumah Pak Rusli, disertai dengan Pak Lurah, 36 milir. Dan kami menyalakan listrik di rumah Pak Rusli. Ini adalah bantuan pemasangan listrik di rumah Pak Rusli gratis dari pemerintah. Sementara itu, Muhammad Rusli, penerima biaya penyambungan listrik gratis, mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak PLN dan pemerintah. Sebab, selama 3 tahun, rumahnya menumpang listrik dari rumah orang tua. Sebelum ada disambungnya? Sebelum disambung, kita listrik dihalirkan dari orang tua. Numpang ya? Numpang dari orang tua rumah atas. Nah, dengan disambungnya hari ini, seperti apa Pak? Tanggapannya semoga dengan adanya penyaluran gratis dari PLN ini, menjadi berkah buat keluarga saya ke depannya. Amin. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan.